Intro Shalom Bapak Winkasi Dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan dari renungan gemak dan kita akan merefleksikan renungan gemak ini pada hari ini. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami menjelang penghujung tahun ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan terus hidup berkenan kepada-Mu dan senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan renungan firman, refleksi, kebenaran firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak yang kasih dalam Tuhan, tema renungan gemak kita hari ini adalah Introveksi Diri yang terambil dari Yesaya Pasal 65 dan saya akan membaca untuk setiap kita dari 25 ayat, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepadaku. Aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang memberontak, yang menempu jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Bapak Ibu ketika kita melihat Yesaya Pasal 65, maka sesungguhnya Yesaya 65 ini adalah jawaban dari setiap seruan yang dipanjatkan oleh bangsa Israel dari Pasal 63 dan 64. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita melihat bagaimana Tuhan tanda kutip seakan-akan ditinggalkan oleh orang Israel. Tuhan merasa sendirian ketika dia melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Tuhan tahu dengan jelas dosa-dosa seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika kita melihat di dalam ayat-ayat ini, sepanjang 25 ayat ini kita bisa melihat, yang pertama bagaimana umat Tuhan memberontak dan hidup mengikuti rancangan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi yang mereka inginkan adalah apa yang mereka kehendaki untuk mereka lakukan. Dan mereka lakukan itu tidak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang kedua adalah mereka menyakiti akan hati Tuhan dengan mereka mempersembahkan korban yang seharusnya untuk Tuhan, tetapi mereka persembahkan korban itu untuk dewa-dewi sembahan dari bangsa-bangsa lain. Yang kita tahu itu melukaiakan hati Tuhan, itu merupakan sebuah bentuk dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mereka menganggap diri mereka benar, sekalipun sudah melakukan hal-hal keji yang dilarang Tuhan. Karena mereka menyadari, karena mereka memikirkan dengan percaya diri bahwa tidak ada yang salah apa yang mereka lakukan semuanya itu. Di tengah-tengah semua perilaku mereka, tindakan mereka yang menyakiti akan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap peduli kepada mereka. Tuhan tetap mendengarkan ketika mereka berseru kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan yang telah disakiti itu adalah Tuhan yang juga marah kepada mereka. Adalah Tuhan yang tidak mengkompromikan setiap dosa yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan yang sama, yang mengajak mereka coba menginstrofeksi diri akan apa yang sudah mereka lakukan di dalam hidup mereka, di dalam relasi mereka dengan Tuhan. Tuhan mengajak mereka berpikir, Tuhan mengajak mereka merenung, Tuhan mengajak mereka menginstrofeksi setiap hal yang sudah mereka lakukan hari lepas hari. Tidak sebatas Tuhan memberikan pengampunan itu, tetapi Tuhan mengajak mereka berpikir, mengevaluasi diri, dan pada akhirnya memperbaiki diri di dalam anugerah Tuhan. Bapak yang kasih dalam Tuhan, hidup kita adalah hidup yang sebenarnya pun tidak lebih baik daripada bangsa Israel. Hidupan kita pun sebenarnya tidak lebih benar daripada umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita tahu pun, kita juga adalah orang yang masih juga melakukan dosa di dalam hidup kita. Masih jatuh di dalam dosa di dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita coba menginstrofeksi diri. Kita seringkali hanya mengakui dosa kita, meminta ampun kepada Tuhan. Yang kita tahu Tuhan pasti ampuni kita, tetapi yang Tuhan inginkan adalah seberapa ketika kita mengungkapkan dosa itu, kita menginstrofeksi diri. Seberapa dosa yang kita ungkapkan itu telah menyakiti akan hati Tuhan, dan seberapa itu menyakiti akan hati Tuhan. Ketika kita menginstrofeksi diri, kita datang kepada Tuhan, dan kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan insstrofeksi diri akan menghasilkan sebuah buah, yaitu pertobatan dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu biarlah ketika kita beberapa hari ini, di dalam masa-masa Minggu Advent dan beberapa hari ke depan, kita akan merayakan Natal. Kita sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas, mensyukuri akan apa yang Tuhan lakukan, menggenapi janjinya, memberikan Mesias itu, untuk kita, umat yang berdosa, manusia yang berdosa di depan Tuhan. Tidak biarlah momen Natal ini pun mempersiapkan hati kita, untuk menginstrofeksi diri. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh tahu, dan kita sungguh-sungguh hidup, berkenan kepada Tuhan. Teruslah insstrofeksi diri kita, supaya hidup kita semakin lebih baik, semakin lebih berkenan, semakin hidup takut akan Tuhan. Karena semuanya hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, kami bersyukur anugerah Tuhan, di tengah-tengah kami yang bergunguh, yang terus digoda dengan berbagai perbuatan-perbuatan, yang membawa kami bisa jadi, jatuh kembali ke dalam dosa. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih itu, panjang sabar, membawa kami coba memikirkan, menginsstrofeksi diri kami, dan biarlah kami terus diingatkan, memperbaiki diri kami, di dalam anugerah Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.